hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Sero UCS Oke di video kali ini saya akan membuat pintu kamar mandi dari aluminium ya guys dengan ukuran 70 cm x 205 cm Oke saya akan saya mulai ya untuk pemotongan pemotongan dari rangka atau isennya ya guys ya Oke guys seperti ini bisa anda lihat ya untuk isennya akan saya persiapkan potong semua ya guys Oke dan ini mulai saya pasang ya untuk sikonya untuk sikonya mulai saya pasang seperti ini ya kemudian kita mulai scrub satu-satu ya guys seperti ini bisa anda lihat ya ya sangat mudah sekali insyaallah semuanya bisa terutama yang untuk pemula-pemula jangan takut untuk membuat pintu kamar mandi sendiri ya guys ya Oke seperti ini guys kita paku repetnya yang bagian belakang dan pakai scrub ya eh sudah jadi rangka nah ini untuk isennya ada jangkulannya guys jadi jangan khawatir untuk lepas ya nah ini bisa dimasukkan seperti ini ya ya masukkan jadi nggak mungkin bisa lepas guys nah oke seperti ini ya guys ya nah ini saya kasih scrub ya dari ujung satu dan yang satunya saya kasih scrub seperti ini oke fungsinya untuk apa guys nah ini ini fungsinya untuk cangkulannya gajah biar tidak lepas ya jadi jangan khawatir kalau dikasih scrub seperti ini nggak akan bisa lepas atau melorot ya guys ya jadi posisi tetap anteng guys tidak mungkin bisa melorot atau lepas ya nah mulai kita susun satu persatu ya guys kita masukkan semua seperti ini oke oke bisa anda saksikan nah seperti ini guys oke satu persatu terus kita susun oke guys sudah terus terus kita pasang rangkanya yang satu ya oke dan jangan lupa guys untuk rangka yang bagian kunci ya kalau bisa dilobankan terlebih dahulu biar enak ya di mal dulu kuncinya atau handelnya ini nanti biar kita tinggal pemasangan aja oke seperti ini ya guys ya enak ini ada lubangnya ya guys ya fungsinya nanti untuk lubang ventilasi udara biar tidak pengap di kamar mandinya ya Oke kita kunci semua pakai paku repat dan kenceng ya oke rekan-rekan semua yang belum subscribe ya setelah nonton video ini mohon untuk di subscribe ya ya biar biar channel serius tetap saya ya terima kasih eh jangan lupa yang bagian lubangnya ini ventilasi ya oke seperti ini sudah jadi kemudian kita siapkan ventilasinya ya kita rangkai ventilasi tidak usah terlalu lebar ini cukup 20 cm aja nah oke seperti ini guys kemudian kita pasang ya guys ya oke rekan-rekan semua ya hampir selesai ini oke guys ini sudah jadi seperti ini bentuk dan modelnya dan ini sangat kuat sekali guys bisa anda saksikan ya oke guys sekian terima kasih telah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat oke jangan lupa subscribe dan like dan share ya guys ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh